Halo selamat datang di channel tutorial acceptroid pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat form login dengan menggunakan visual basic net dengan database Microsoft akses ya Oke langsung saja disini pertama-tama kita buat sebuah folder dulu ya dengan nama misalnya login pbnet nah disini saya sudah membuat sebuah database baru formatnya Microsoft akses acdb ya ini namanya dblogin dan tabiannya tblogin dengan user ID password dan nama di sini ya seperti ini Oke kita close dulu kemudian kita buka Microsoft visual studio 2010 ya Oke kita pilih new project disini kita pilih visual basic dan project window ya kemudian pilih window from application kemudian disini nama aplikasinya apa misalnya program login ya dan tempatkan di folder tadi login pbnet setelah itu kita oke oke saya akan mendesain formnya dulu ya oke kurang lebih seperti ini desainnya untuk formnya ya oke selanjutnya saya akan membuat sebuah data source name di komputer ini ya untuk menghubungkan project ini dengan database disini saya akan menggunakan odbc ya untuk koneksinya pertama-tama kita masuk ke start kemudian masuk ke control panel kemudian jika tampilannya seperti ini kita kita ubah dulu ke small icon ya seperti ini masuk ke bagian administrative tool dan disana pilih ini ya data source odbc kemudian di pada bagian user dsn klik add nah disini cari microsoft access driver ya yang support secdb nah yang ini microsoft access driver diantaranya bisa mdb dan secdb ya setelah itu klik finish kemudian disini tuliskan nama dsnnya misalnya dsn login ya pada bagian database disini pilih databasenya tadi saya menyimpannya di login pbnet ya di c login pbnet nah ini ada db login secdb kemudian klik ok setelah itu klik ok lagi nah sekarang kita sudah memiliki satu buah data source dengan nama dsn login setelah itu kita ok dan keluar dari control panel ya oke selanjutnya kita akan memasukkan referensi di adobe untuk project ini caranya klik menu project di bagian atas kemudian disana ada adreferensisnya nah kemudian disini pilih com dan cari microsoft active data object library nah ini untuk yang di komputer saya ini versinya versi 6.1 ya jadi ambil versi yang tertinggi saja kemudian ok nah sekarang adobe sudah diimpor referensinya ya ke sini oke dan selanjutnya saya akan membuat sebuah modul yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan form login ini ke database tadi ya caranya pada bagian project disini klik kanan kemudian disini ada menu add ya kemudian disini ada modul klik modul bisa dinamain ya disini sesuka hati kemudian klik add nah kita sudah membuat sebuah modul kemudian kita tambahkan script di bagian atas modul ini yaitu import adobe ya seperti itu jadi untuk memasukkan atau mengimpor adobe ke modul ini oke selanjutnya kita akan membuat coding disini yang pertama saya akan membuat sebuah fungsi public disini dengan nama jalankan sql ya disini akan kita taruh variable by value itu namanya sql dengan keluarannya stringnya dan fungsi ini akan mengeluarkan output berupa adobe record set seperti itu ya seperti itu ya kemudian saya akan membuat sebuah koneksi dengan variabel con ya tipenya adobe connection oh iya kita buat error handler dulu ya disini jika terjadi error misalnya er seperti itu ya dan disini kita tambahkan er kita akan menampilkan sebuah message box ya jika error disini dan kita keluar dari programnya jika error oke kita lanjut coding bagian atas kita akan melakukan pengecekan jika koneksinya sudah terhubung maka akan di close dulu ya seperti itu kemudian disini saya akan men-set cursor location dan properties nya ya oke setelah ini koneksi ini akan saya buka dengan DSN yang tadi kita buat di control panel caranya con open kemudian ketikan DSN sama dengan DSN login ya yang tadi namanya ditulis di control panel seperti itu kemudian disini akan meng-set output untuk fungsi ini ya nah pembuatan modul ini cukup sekali dan bisa kita gunakan beberapa kali di semua aplikasi ya jadi ini sangat efisien ya dalam pengkodean kemudian karena fungsinya sudah berakhir disini kita gunakan exit fungsinya seperti itu oke kita run dulu ya siapa tahu ada error nah ini tidak error ya oke selanjutnya saya akan memasukkan coding di form satu ini form login oke jadi sistemnya seperti ini form login ini ketika user mengklik tombol login si program akan mengecek apakah user mengisikan user ID atau tidak kemudian yang kedua apakah user ID dan password yang dimasukkan benar ya oke pertama-tama kita lihat dulu ini database nya ya yang tadi saya mau lihat fill-fill nya dulu nah ini saya sudah memasukkan user ID admin dan password 123 ya oke saya akan masukkan coding di tombol login ini pertama saya akan memasukkan variable rs disini ini sebagai Adobe record set ya dan kita akan memanggil script SQL disini rs sama dengan jalankan SQL nah ini fungsi yang tadi kita bikin kemudian tuliskan string SQL nya disini ya jadi kita akan mencari dari tab login yang user ID nya sama dengan textbox yang ini ya dan kalau tidak ketemu maka kita akan menampilkan message error ya oke jadi kita akan mengecek apakah tersedia record itu jadi kita pakai if disini nah jika til ketemu maka kita akan menampilkan message box ya misalnya user ID tidak ditemukan seperti itu seperti itu kemudian kita arahkan textbox 1 set focus ya dan kita exit sub biar tidak melanjut ke coding selanjutnya oke sampai sini kita coba dulu ya klik run kemudian disini kita masukkan user ID nya misalnya ngasal ya nah ini muncul error user ID tidak ditemukan kemudian jika kita tuliskan admin disini maka tidak muncul ya oke perintah kedua kita akan mengecek apakah user ID dan password yang dimasukkan benar dan jika benar maka akan masuk ke form selanjutnya ya dan jika salah maka akan muncul message box lagi yang menyatakan user ID dan password salah oke saya copy dulu dari sini ya codingnya jadi ini saya akan edit disini tambahkan N password textbox 2 ya untuk password sesuaikan dengan yang ini nah jadi seperti ini codingnya kemudian jika tidak ditemukan maka disini kita akan menampilkan pesan ya misalnya password salah kemudian akan memfokuskan text2 dan kita exit sub lagi ya disini kemudian jika benar kita pakai lc saja ya kita akan memanggil sebuah form lagi ya saya akan menambahkan form menu utama disini seperti ini ya kemudian disini kita panggil form yang tadi dibuat ya namanya form2.show dan kita tutup form login ini ya me hide seperti itu ya nah seginilah coding yang harus kita tuliskan di tombol login ya sekarang saya akan mencobanya mudah-mudahan ini tidak ada error ya kita run disini kemudian kita coba masukkan user ID nya ngarang ya seperti tadi kita login nah ini user ID tidak ditemukan kita masukkan user ID nya admin dan password nya ngarang ya nah akan tampil password salah kemudian kita masukkan user ID nya admin dan password nya 123 ya nah akan muncul menu utama dan login benar ya seperti ini oke saya coba lagi dengan user ID yang satunya lagi ya misalnya kasir kemudian password nya ngarang ini password salah kemudian kita masukkan password nya yang benar ya nah kita masuk lagi ke menu utama seperti ini oke teman-teman demikian cara membuat form login di bbnet dengan microsoft access database berikutnya it oke 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 oke